Intro Halo Mami Lenyels, kembali lagi di video youtube kita hari ini bersama saya Dr. Giri Dan hari ini tanggal 4 September saya baru aja mendapatkan booster kedua dari vaksin covid Jadi ini udah suntikan yang keempat Oke, mungkin banyak banget Mami Lenyels yang bertanya-tanya enak apakah ada efek yang berbeda Apakah ini udah berkali-kali disuntik lalu rasanya biasa-biasa aja Well stay tune ya, saya lagi mau ceritain perjalanan vaksin saya yang keempat ini Mami Lenyels bisa nonton cuplikannya sebentar lagi Tapi yang saya mau cerita Ini yang saya rasain adalah Begitu saya divaksin Pfizer Saya dapetnya Pfizer by the way Dan itu dapetnya setengah dosis Jadi dosis 1 dan 2 saya dapetnya Sinovac Dosis ketiga saya dapetnya Moderna Yang sampai tepar itu Ada videonya bisa Mami Lenyels nonton Yang keempat saya dapet Pfizer dan ini setengah dosis Ternyata yang saya rasain dalam waktu setengah jam saya disuntik Itu kepala saya udah mulai berasa pusing-pusing Terus jadi tadi saya vaksin itu jam 1 siang Lalu jadi sekitar jam 1.30 itu saya udah berasa kepala saya udah mulai agak pusing-pusing Lalu akhirnya saya pulang sampai di rumah Dalam waktu 2 jam Tangan ini udah mulai berasa pegel 2-3 jam lah ya Tadi kan saya disuntik di tangan yang kiri Dan ini saya udah berasa pegel tangannya Dan juga kepala rasanya udah makin berat Oke nanti kita coba lihat lagi Apakah makin malam makin ada rasanya seperti apa Tapi ini day 1 Jadi rasanya lebih cepat saya rasakan ada efek samping dibandingkan dengan waktu itu saya suntik Moderna Karena biasanya Moderna tuh kalau Mami Lenyels lihat gejalanya baru berasa-berasa Yang berat-beratnya di hari kedua Nah ini kita mau lihat apakah besok atau nanti malam ada berasa-berasa yang lebih gak enak gak Tapi the point is Saya perlu ingetin ke Mami Lenyels Kalau ada sampai rasa yang gak enak dari vaksin Itu bukan berarti artinya virusnya yang dimasukkan ke dalam badan kita Lalu dia beranak Lalu dia tambah kuat Lalu dia tambah bikin badan kita sakit Gak seperti itu ya Tapi ini menunjukkan ada tanda reaksi antibody yang sangat baik Sehingga menyebabkan badan kita ada rasa-rasa yang gak nyaman Jadi kita bisa melihat kalau antibody kita justru itu bekerja dengan sangat baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang sudah besoknya nih Ini udah day 2 dari terakhir saya cerita Kalau saya udah berasa pusing-pusing Lalu juga saya ada berasa sakit kepala Dan juga tangannya udah agak pegel Yang pas di hari pertama itu Nah sekarang di hari kedua ini Pas tadi saya bangun tidur Itu saya berasa tangan memang lebih sakit Tapi puji Tuhan nya tidak ada demam Tidak ada sakit nyeri satu badan Dan saya masih tetap bisa aktivitas seperti biasa Gak ada masalah Dan bahkan ini lagi mau siap-siap Mau jalan lagi Jadi yang saya bisa highlight dari vaksinasi Pfizer Dosis yang keempat ini untuk saya Booster yang kedua Itu adalah yang biasanya Kalau orang yang kemarin itu saya moderna sampai demam Sampai tepar Sampai kepalanya sakit Tapi kalau yang Pfizer ini Dengan diberikan setengah dosis Itu tidak sampai terjadi demam Meriang dan yang mengganggu Jadi cuma berasa memang di Angan aja yang disuntik Itu yang memang berasa masih pegel Tapi ini progressively membaik Jadi untuk mamilenials Yang memang masih belum mendapatkan Vaksinasi booster yang pertama Misalnya udah berpikir Ah saya juga udah sempet kena kodok Ngapain lagi saya diboosterkan Sudah didapat antibody secara alami ya Betul Tapi kalau misalnya Mau dibooster lagi Tentunya nanti kalau amit-amit Sampai kena covid Itu resiko untuk terjadi covid Yang bergejala akan semakin kecil Nah jadi harapannya adalah Gejala-gejalanya akan sangat Makin ringan Makin ringan Makin ringan Dan makin susah kena Dan makin cepat Sembuhnya juga Kalau sudah kena Oke Jadi kalau mamilenials Masih punya pertanyaan Silahkan coba komen sebanyak-banyaknya di bawah Kita akan coba bahas sama-sama Mungkin ada cerita Kalau saya Di saya kok Pfizer Nggak enak banget ya Atau kok Di saya nggak ada rasa apa-apa nih Silahkan ya Komen sebanyak-banyaknya Kita akan coba bahas sama-sama And that's it Untuk perjalanan Vaksinasi yang booster Yang kedua Puji Tuhan Tidak ada gejala-gejala Yang memberatkan Yang sampai bisa mengganggu aktivitas Oke Like video ini Subscribe kalau belum And share sebanyak-banyaknya And stay safe Terima kasih Terima kasih Terima kasih